Kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada peranan kedua orang tua kita. Mereka lah yang melahirkan kita ke mukabung ini. Mereka lah yang sempat bersusah payah untuk mendidik kita dan membesarkan kita. Sehingga kita tumbuh menjadi orang yang seperti ini saat ini. Maka semakin baik hubungan kita dengan orang tua, maka akan semakin baik hubungan kita dengan Allah SWT. Bukankah Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, وَقَضَّ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَةً Tuhanmu telah menetapkan agar engkau tidak boleh menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Allah membarengkan antara menyembah kepadanya dan berbakti kepadanya. Maka pantas bila amana Nabi Muhammad SAW mengatakan, رِضَ اللَّهِ فِي رِضَ الْوَالِدَيْنِ وَسُخْتُ اللَّهِ فِي سُخْتِهِمَا Keridoan Allah terletak kepada keridoan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Dalam sejarah Islam kita mengenal seorang tabi'in yang mulia yang bernama Uwais Al-Qarni. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda kepada dua orang sahabatnya, kepada Umar Ibn Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib رضي الله عنهما. Pernah dikatakan wahai Umar dan Ali akan datang suatu saat nanti seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka bila amana kalian berdua berjumpa dengannya, temuilah dan mintalah doa kepadanya. Dan sampai Nabi wafat, sampai di masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, baru keduanya berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak sempat untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau tidak mendapatkan kemuliaan suhbah, tidak mendapat kemuliaan menjadi seorang sahabat. Akan tetapi Uwais Al-Qarni agung di sisi Nabi Muhammad. Namanya disebut sampai-sampai dua orang yang teristimewa di sisi Nabi Muhammad harus meminta doa kepada beliau, Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa? Karena Uwais Al-Qarni berbakti kepada orang tuanya. Benar-benar melakukan birrul walidain dengan sungguh-sungguh. Suatu saat ada seseorang tawaf, sedangkan dia menggendong ibunya. Kemudian berjumpa dengan Imam Ali Zainal Abidin dan bertanya, Cukupkah wahai imam, baktiku kepada orang tuaku? Dia ini saya bawa dari kampung halamanku dengan berjalan kaki dan saya gendong. Dalam tawaf dan sa'i pun saya gendong. Apakah saya cukup sebagai balasan kepada kedua orang tua? Apa kata beliau? Tidak. Desah nafas dan rintihan ibumu ketika melahirkanmu, itu tidak cukup dengan apa yang kau lakukan saat ini. Dari besarnya hak-hak orang tua. Orang sukses adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Terima kasih.